Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi di video kali ini saya kedatangan keyboard terbaru dari Rexus. Memang si keyboard ini sudah rilis mungkin 2 minggu yang lalu, jadi selama 2 minggu itu saya pakai dulu, pengen tahu rasanya seperti apa, dan pengen berbagi sedikit aja pengalaman ke kalian. Oke, ini adalah Rexus Legendary MX20 Pro. Ini tuh lanjutannya dari MX10 yang tahun lalu. Tahun lalu juga saya udah review yang MX10-nya, ternyata banyak banget peminatnya dan orang-orang tuh punya nilai positif terhadap si MX10 tersebut. Dan ini adalah si MX20 Pro-nya. Nah, apakah bakalan sehebat MX10 yang tahun lalu? Nah, jadi di sini saya akan bahas sedikit aja. Oke, yang pertama perbedaan dari MX10 yang lalu ke MX20 Pro ini, tentunya dari desain dan build quality-nya. Kalau misalnya menurut saya sih build quality-nya hampir sama, tapi desainnya ini berbeda. Di sini tuh udah ada pump rest-nya. Kita akan buka. Terus yang keduanya dari suite yang digunakan. Yang MX20 Pro ini sudah menggunakan Gateron Sweet. Kalau yang MX10 yang lalu, itu masih menggunakan Outemu. Lalu untuk Gateron ini, ada 4 varian yang dihadirkan. Yang pertama ada Sweet Blue, Sweet Brown, Sweet Red, dan Sweet Yellow. Kalau yang seri MX yang lalu, itu hanya ada 3. Outemu Blue, Brown, dan Red. Nah, ini keyboard-nya. Kalian bisa lihat sendiri. Pertama, kalian nanya, Bang, body quality-nya kokoh nggak? Saya jawab, ini kokoh banget. Meskipun semuanya hampir menggunakan plastik, ya. Oh iya, atasnya ini menggunakan aluminium untuk atasnya, ya. Makanya ini kerasa kokoh dan agak berat juga. Terus untuk palm rest-nya, nah ini palm rest-nya juga plastik. Cara bukanya, kalian bisa buka baut 2 di sini. Ada di belakangnya, tinggal dibautnya dibuka, baru bisa dilepas. Jadi ini tidak mode magnetik atau tidak mode slot juga. Semuanya dibaut. Mungkin ini bisa lebih simple atau lebih ribet, ya. Oke, nggak apa-apalah. Ya, memang desainnya seperti ini, ya. Kalau misalkan nggak mau pakai palm rest-nya, mungkin ini bisa dilipat. Nah, dilipat seperti ini, kita simpan. Tapi agak tinggi belakang. Nah, kalau misalnya tinggi belakang, oh iya. Di sini ada penyangganya. Ada karet-nya juga. Nah, ini udah cukup lah, udah keren, ya. Udah wajib gitu penyangganya ini harus menggunakan karet. Karena untuk bisa menahan supaya si keyboard ini nggak licin ketika dipakai main game, gitu. Terus untuk bawahnya juga, kalau karet juga sama. Oke, sip. Terus untuk sweet-nya, kebetulan di sini, yang saya itu adalah yellow sweet. Nah, yellow sweet ini tuh jadi sampir mirip seperti red sweet. Namun, menurut saya lebih halus aja. Lebih nggak berisik, gitu kan. Ini tipenya linear, jadi kalau misalkan ngetik malam, gitu kan. Kalau misalkan kita, misalkan ngetik malam script, gitu kan. Itu nggak terlalu berisik. Beda kalau misalkan dengan sweet-nya yang red sweet. Eh, red sweet, blue sweet. Nah, ini kebetulan saya juga pakai yang Daxa M71 Pro. Nah, ini agak berisik juga, ya. Kalau si blue sweet. Nah, lanjut kita ke RGB-nya, ya. RGB-nya ini seperti sama MX10, di sekelilingnya ini tuh udah ada RGB-nya. Saya coba nyalain dulu, ya. Saya coba colokin. Di si belakang ini tuh semuanya RGB. Sama seperti MX10. Namun, untuk si LED strip-nya ini, ini tuh ada modenya. Kalau misalkan si MX10 kemarin, modenya tuh cuma RGB, ya, rainbow. Terus, off aja, gitu kan. Bisa dimatikan sama rainbow. Tapi kalau misalkan untuk yang MX10 ini, ternyata ada modenya juga. Bisa rainbow, bisa breathing, gitu kan. Terus bisa off. Jadi ada beberapa mode yang bisa di-setting di LED strip-nya. Kalau misalkan untuk RGB si keyboard-nya ini, hampir sama, ya, seperti yang MX10. Nah, lanjut lagi. Yang berbeda dari MX10 ke MX20 Pro ini, ternyata ini tuh udah ada 108 tombol. Jadi ada 4 tombol tambahan untuk multimedia. Di sini untuk volume, untuk mute, dan untuk call. Untuk pengalaman ketika saya menggunakan selama 2 minggu, saya enak banget ketika ngetik lama di sini. Saya ngetik script, gitu kan, menggunakan keyboard ini tengah malam, gitu kan, biar nggak berisik. Karena si Yellow Suite ini ternyata cukup halus banget, gitu. Nggak berisik. Jadi, ya, enak aja lah, nyaman, gitu kan. Kalau misalkan untuk bermain game, nah, untuk bermain game, ternyata untuk si pump rest-nya ini, saya sukanya dilepas aja. Nggak dipasang seperti ini. Kalau misalkan dipasang seperti ini, ternyata nggak enak. Kurang-kurang nyaman aja. Ini sih, saya pribadi, ya, karena banyak banget teman-teman di luar sana juga suka yang ada pump rest-nya, suka yang nggak ada pump rest-nya, gitu kan. Jadi, berbeda rasa, berbeda pengalaman, mungkin. Jadi, kalau saya pribadi, saya mending lepas aja si pump rest-nya, simpen di dus-nya, gitu kan. Nggak pakai pump rest-nya. Kalau untuk rasanya main game, ya, ini biasa aja sih. Nggak terlalu berbeda dengan keyboard-keyboard yang lain, gitu ya. Rasanya seperti itu. Karena desain pull layout keyboard-nya juga standar. Switch-nya juga bahan ABS, double injector. Jadi, yang atasnya juga tetap nggak bakalan hilang juga. Masih terlihat sama warna RGB-nya. Jadi, rasanya ini, ya, nggak ada yang spesial lah. Pokoknya sama-sama aja. Seperti ini, seperti keyboard mekanikal yang sebelumnya. Paling feel-nya aja sih yang berbeda ya. Jadi, lebih berisi, lebih halus. Karena bawaan Yellow Switch Gateron yang punya durability 50x juta klik. Dan tipenya si Yellow ini adalah linear. Jadi, ya, lebih enak aja sih. Ini menurut saya, ya. Oh, ya. Untuk Switch MX20 Pro ini belum hotswappable, ya. Jadi, pastiin sebelum beli, kamu pilih warna Switch yang sesuai keinginan. Nah, ketika si keyboard ini ada di setup PC kita, dengan RGB seperti ini, ini bisa menambah sedikit nilai kegantengan ketika melihat si keyboard ini berada di atas meja PC kita. Karena RGB-nya yang ngeliling-ngeliling seperti itu kan jadi lebih cakep. Nah, kekurangan yang saya rasakan, kemarin-kemarin kan saya menggunakannya mode Tinkillis atau yang mode 71 Pro itu, yang kecil ya ukurannya. Ketika dipajang si keyboard full size ini, ternyata space meja saya itu jadi agak sempit banget gitu kan. Keyboard-nya jadi panjang, area mouse-nya juga jadi sempit banget. Itu yang saya rasakan. Terakhir, untuk harganya berapa? Nah, untuk si MX20 Pro ini, ternyata harganya lebih mahal dibandingkan si MX10 saat rilis. Itu sekitar Rp700 lebih ya. Nanti saya akan simpan di layar ini untuk harga ter-update-nya. Kalau misalkan nanti ada promo gitu, harganya jadi Rp500 ribuan lebih sedikit, ya ini sangat worth it sekali gitu kan. Punya desain yang mewah, desain yang kokoh, bonusnya palm rest, banyak suite pilihan, terus suite-nya juga udah dari Gateron, karena suite dari Gateron biasanya si keyboard ini dijual lebih mahal dibandingkan dari suite Outemu. Makanya untuk harga Rp700 ribuan, yang suka suite Gateron, terus ada palm rest-nya, ini sangat worth it sekali. Pengalaman yang saya rasakan ya seperti itu aja. Kalau misalkan kalian udah pernah menggunakan si keyboard MX20 Pro ini, boleh dong kasih saya sedikit pengalaman kalian ketika menggunakan keyboard ini di kolom komentar. Nah, mungkin segitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.